Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi di channel ini Restu CNN kami doakan buat kalian semua semoga diberikan dalam keadaan sehat luar afiat tanpa ada halangan suatu apapun dan bagi yang belum subscribe di channel ini alangkah mulianya alangkah baiknya jika anda semua untuk berkenan subscribe di video ini dan terima kasih atas subscribe nya juga jangan lupa untuk membutuhkan tanda loncengnya agar kita semua mendapatkan notifikasi dari video-video Restu CNN yang terbaru tanpa lama-lama Oke mari kita lanjut saja yaitu konten saya kali ini menceritakan tentang sangkat ring sedapur melindungi keluarga kita dari ancaman dunia luar terutama kekerasan biasanya menjadi kerjaan setiap orang terutama yang sudah menjadi orang tua dan memiliki keluarga besar namun pada nyatanya kadang ada saja gangguan-gangguan tersebut meski tidak menimpa kita bisa saja menimpa anggota keluarga yang lain prinsip seperti ini juga sering berlaku dalam praktik hal-hal gaib terutama soal ilmu kiriman berupa kira samtet dan guna-guna lainnya ketika ada seseorang yang berniat jahat lalu mengirim samtet ke si A dan ternyata si A ini memiliki proteksi yang kuat biasanya kiriman tersebut akan meleset ke anggota keluarga yang tak jauh seperti dalam ajian prinsip sedapur ini diakini mampu merusak dan membunuh semua anggota keluarga tak tanggung-tanggung ilmu ini akan terus merusak hingga turunan ke-12 ilmu yang sudah pasti tergolong ilmu hitam ini memang terkenal di kalangan supranatural akan kekuatan mematikannya kendati demikian kita rasa ilmu ini sudah tidak banyak berkeliaran di tengah-tengah kita karena kekuatan sangat relevan proses mendapatkannya jika seseorang ingin memiliki kekuatan ini Conan katanya harus mengorbankan anggota keluarga yang paling dekat dengan kita mirip seperti pesukihan oleh sebab itu sulit mencapai tingkatan lanjut dari ilmu ini banyak orang yang enggan dan tidak kuat menghadapi setiap ujian yang diembahnya ketika seseorang sudah terkena santan ini akan sangat sulit keluar dari perangkap setan ini biasanya setelah si target sudah mati mengenaskan selanjutnya akan beruntun terjadi kematian lagi dan lagi dan lagi semuanya tidak masuk akal seperti terkena penyakit apapun ataupun kecelakaan selain itu ketika sudah terperangkap yang bisa kita lakukan hanya memasrahkan diri kepada Tuhan dan sambil mencoba pengobatan kepada yang ahli namun tentu upaya ini tidak akan mudah karena pasti pertarungan gaib angkara dukun akan terjadi meski itu adalah benerakan energi negatif dan positif maupun memiliki energi yang sama ilmu ini akan menelan semua orang yang menentangnya akan tetapi kita selalu tidak boleh putus asa dalam menghadapi semua masalah kita harus yakin semua penyakit ada obatnya dan semua masalah ada solusinya hal yang paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah senantiasa berbuat baik dan senantiasa meminta maaf pada orang-orang yang pernah kita sakiti jalan akhir dari pengobatan korban satet pering sedapur atau sering disebut juga bambu seruput adalah dengan bekerja sama alias mengeroyok si pengirim dengan banyak kekuatan hal inilah yang dianggap mampu menandingi dan menganjurkan satet ini demikian dari kami sekilas tentang wawasan tentang ilmu santet pering sedapur santet ini memang sangat berbahaya karena bisa merusak satu keluarga apalagi sampai 12 keturunan mengerikan bukan karena itu kita selalulah berdoa selalulah waspada pada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan masing-masing dan semoga Tuhan Allah Subhanahu Wa Ta'ala juga melindungi kita semua dari gangguan-gangguan jin dan setan serta keluarga kita dijauhkan dari segala marah bahaya terutama sihir, santat, tenung dan lain sebagainya oleh karena itu mari kita selalu berdoa sekali lagi kita peringatan untuk kalian semua yang belum subscribe di video ini mohon untuk segera subscribe di video ini dan jangan lupa untuk membunyikan tanda notifikasinya atau tanda loncengnya agar kita semua dapat atau mendapatkan notifikasi dari video-video kami yang terbaru oke, terima kasih dari Restu CNN dan semoga kita semua dengan melindungi Allah Subhanahu Wa Ta'ala selamat bergabung pada channel kami bagi anda yang ingin dibuatkan video atau punya cerita-cerita horror yang bisa dikirim lewat email ataupun nomor WA yang ada di deskripsi deskripsi video kami kami sediakan untuk anda dan berterima kasih sekali kepada anda atau kalian semua telah bergabung di channel ini demikian dari kami Restu CNN Wabilai Taufiq Walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih